Intro Pemirsa kami ajak Anda untuk menyimak sejumlah informasi dalam segmen Indonesia memilih Intro Menjelang pilkada serentak yang akan digelar September 2020 mendatang sejumlah partai politik di Rembang mempersiapkan kadernya untuk maju pada gelaran pilkada serentak tersebut Partai Nasdem yang menjadi peringkat nomor 2 dalam pilk 2019 di Rembang terus merapatkan barisan dan menjalin komunikasi dengan partai lain Hal ini dilakukan agar partai Nasdem dapat mengusung kadernya sendiri pada pilkada serentak mendatang Sebagai pemenang nomor 2 dan merebut 7 kursi pada pilk 2019 di Rembang kemarin Partai Nasdem yakin dan berharap menjadi pemenang pada pilkada nanti Mereka ingin mengulang kesuksesan pada pilkada lalu Partai Nasdem masih terus melakukan konsolidasi serta koordinasi dengan sejumlah partai untuk berkoalisi Ketua DPD Partai Nasdem Rembang Bayu Andrianto menuturkan untuk gelaran pilkada 2020 mendatang saat ini sejumlah partai sudah menjalin komunikasi dengan partai Nasdem dan jika partai menunjuk dirinya maupun kader lain ia siap menjalankan perintah partai Meski gelaran pilkada masih kurang dari setahun namun sejumlah partai telah mengusung kadernya untuk maju pada pilkada serentak tahun depan Berdasarkan perolehan kursi DPRD Pilek 2019 kemarin belum ada satu pun partai yang dapat mengusung kadernya Partai yang lolos dalam parlement tersebut harus berkoalisi agar dapat mengusung pasangan cabuk-cawabuk pilkada 2020 mendatang Ini kita menyampaikan bahwasannya ini tentang arah daripada partai Nasdem terkait dengan dinamika yang ada dalam menghadapi pilkada di tahun 2020 Terkait berapa nanti kursi dari syaratnya 10 kita 8 saya pikir tidak menjadi gendala apapun Nanti kita ambil peluang yang paling baik Program-program partai ini memiliki kemajuan daerah Untuknya partai Nasdem juga akan menunjukkan orang terbaik di kabupaten Rembang ini untuk membawa kabupaten Rembang agar terus selalu nanti bisa terbaik Menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2020 sejumlah pengurus anak cabang PAC PDIP Grobogan menggelar ikrar dukungan terhadap pelaksanaan pilkada di Grobogan Ikrar dukungan dilakukan agar pengurus DPP PDIP memperhatikan aspirasi kader daerah dalam memberikan rekomendasi terhadap pasangan bupati dan wakil bupati Grobogan yang direkomendasi DPP PDIP Sejumlah pengurus PAC PDIP melakukan ikrar mendukung Sri Sumarni sebagai bakal calon bupati Grobogan dalam pilkada 2020 dan Rembang Pujianto sebagai bakal calon wakil bupati Grobogan yang direkomendasi DPP Pusat dalam pilkada 2020 di Grobogan Keinginan sejumlah kader PAC PDIP Grobogan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen sejumlah kader di Grobogan Dalam penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Grobogan, DPC PDIP telah membuka pendaftaran selama satu minggu Delapan orang telah mengembalikan formulir pendaftaran salah satunya Sri Sumarni dan tujuh pendaftar lain yang mengembalikan formulir sebagai wakil bupati melalui PDIP perjuang Terima kasih telah menonton